Selamat petang saudara saudari di dalam Tuhan Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai Untuk yang membawa handphone silahkan dimatikan dahulu Agar tidak mengganggu jalannya kebaktian Terima kasih Mari kita buka kebaktian ini dengan pujian nomor satu Tuhan berada di baik sucinya Tuhan berada di baik sucinya Semua orang di hadapan Tuhan Sujudlah bertiam diri sembah sujud Amin Mari kita bersatu Masmur nomor 138 Ayat 8 Tuhan akan menyelesaikan untukku Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu Amin Saudara saudari mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 26 Ujian nomor 86 Oh datang Immanuel Oh datanglah Immanuel Tebus umatmu Israel Tebus umatmu Israel Benjamu yang terima kasih Menyanggut sang Immanuel Oh datanglah terang pajar Hibur umatmu Israel Halaukan kegelap susah Dan bayang-bayang maut kejam Bersoraklah hai Israel Menyambut sang Immanuel Oh datanglah Raja Mulia Memerintah di tatahnya Dengan hikmat penuh kuasa Umatmu turut perintahnya Bersoraklah hai Israel Menyambut sang Immanuel Oh datanglah pengharapan Menyatukan umat Tuhan Menghapuskan permusuhan Beri damai dan pengharapan Bersoraklah hai Israel Menyambut sang Immanuel Saudara-saudari mari kita tetap bangkit berdiri dan berdoa Allah Bapak kami di sorga Kami datang ke tatamu yang kudus Sekaligus tata anugerah pengampunan dosa Melalui putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami berterima kasih karena engkau memberi kami kesempatan Untuk berkebaktian pada hari ini Kami mohon belas kasihanmu mengampuni dosa-dosa kami Sehingga kami dilahirkan datang ke hadiratmu yang kudus Mohon rohmu menyertai kami Sehingga kami dapat menyembah engkau Sesuai dengan Kebenaran firmanmu Supaya setiap acara kebaktian ini Berkenan kepadamu dan hanya untuk Memuliakan engkau dan putramu dan rohmu yang kudus Dengarkanlah doa kami Yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Yang telah mengajarkan kami doa Bapak kami Bersama-sama mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kenakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan harian kami Dan ampunilah kami Yang akan kesahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemudian sampai selama-lamanya Amin Gloria Patria Hormat diberi Untuk Bapak putra dan roh kudus Dari mulai Dari mulai sampai sekarang Dan seterusnya termulia Amin Amin Silahkan duduk Selanjutnya kita akan membuka kitab kita Yang diambil dari 1 Korintus Pasal 6 Ayat 1 sampai 11 1 Korintus Ayat 6 Pasal 6 Ayat 1 sampai 11 Kita akan membaca Kita akan membaca Secara bertanggapan Dan 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama 1 Korintus Pasal 6 Ayat 1 sampai 11 Mari kita mulai Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman Apakah ada seorang diantara kamu Yang jika berselisih dengan orang lain Berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar Dan bukan pada orang-orang kudus Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu Tidakkah kamu sanggup mengurus perkara yang tidak berarti Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat Malaikat Jadi apalagi perkara-perkara biasa yang dalam hidup kita sehari-hari Sekalipun demikian Jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam gereja Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu Tidak adakah seorang diantara kamu yang berhikmat Yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya Adanya saja perkara diantara kamu yang seorang terhadap yang lain Telah merupakan kekalahan untuk kamu Mengapakahmu tidak lebih suka menderita ketidakadilan Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan Tapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Janganlah sesat orang cabul Penyembah berhala Orang berjina Banci Orang pemburit Sama-sama Pencuri Orang kikir Pemabuk Pemfitnah Dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan beberapa orang diantara kamu Demikianlah dahulu Tetapi kamu telah memberi keridimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah kita Amin Berbagailah untuk orang yang membaca Mendengar dan merenungkan firman Tuhan Selanjutnya mari kita tanggapi firman ini dengan sebuah pujian Pujian nomor 27 Kasih Allah Pujian nomor 27 Kasih Allah Kasih Allah Amat besar Yang tak dapat Ku lukiskan Lebih tinggi Dari bintang Lebih dalam Dari lautan Meski ada Telah berdosa Yang mengutus putranya Gak kita damai Gak kita damai dengannya Dosa diampuninya Kasih Allah Tak terduga Tinggi dalam Tinggi dalam dan luas Tetap teguh Tak berubah Sampai selama-lamanya Dalam dunia Dalam dunia Yang tak tetap Tata kuasa Kan lenyaplah Manusia Menolak firman Berpaling pada Barhala Kasih Allah Kasih Allah Kasih Allah Tak terduga Dan teramat Besar Menyatakan Penebusan Untuk orang Berdosa Kasih Allah Kasih Allah Tak terduga Tinggi dalam Dan luas Tetap teguh Tak berubah Sampai selama-lamanya Dengan langit Sebagai Sebagai Kertas Batang Kohon Sebagai Pena Air Laut Sebagai Dawat Tiap Orang Penulisnya Tak Mungkin Akan Menuliskan Kasih Allah Yang Besar Langit Dari Timur Ke Barat Tak Akan Memuat Kasih Allah Tak Terduga Tinggi Dalam Dan Luas Tetap Tegu Tak Tak Berubah Sampai Selama-lamanya Saudara-saudari Mari kita lihat Ayat hafalan kita Yang terdapat di Buletin Yang diambil dari 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11b Kita akan membaca Ayat ini Sebanyak Tiga Kali Dan kita akan mencoba untuk menghapalkannya Mari kita baca bersama-sama 1 2 3 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11b Tetapi Tetapi Kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita Sekali lagi kita baca bersama-sama 1 2 3 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11b Tetapi Kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah Mari kita coba menghapalkannya Sekali lagi kita baca bersama-sama 1 2 3 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11b Tetapi Kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita Mari kita coba menghapalkannya Saya akan memberi waktu untuk kita menghapalkannya Mari kita coba menghapalkannya tanpa melihat teks di buletin 1 2 3 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11b Tetapi Kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita Sekali lagi kita coba menghapalkannya 1 2 3 1 Korintus Pasal 6 Ayat 11b Tetapi Kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dikuduskan Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita Puji Tuhan untuk ayat hafalan yang kita coba hafalkan Untuk yang belum menghapalkannya bisa membawa pulang buletin ini agar kita dapat menghapalkannya di rumah Terima kasih Selanjutnya 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 Untuk Semaga Selanjutnya Semana 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 Selebihan Semana Harap kita doakan dan hadiri dan ajak keluarga untuk menghadiri seminar ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Yang akan menjalankan kantong persembahan adalah saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan mari kita menyediakan pujian nomor 124. Yesus bayar semua. Pujian nomor 124. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya. Datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Dia adalah padaku suatu kebaikan. Tapi darah Tuhan ku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Di depan tatahnya, sekarang ku bertelut. Ku jadi anak ala. Ku jadi anak ala. Jantungku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Saudara-saudari mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Ku jadi anak ala. Ku jadi anak ala sumber berkat. Ku jadi anak ala sumber berkat. Puji dia para malaikat. Bapak putra dan roh kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan namamu dalam pelayanan dan perluasan kerajaanmu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini. Khususnya putra putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka. Supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani engkau sebagai korban hidup yang memuliakan namamu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk. Oke selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh P.I. Zakaria. Dengan tema menyelesaikan perselisihan di dalam tubuh Kristus. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat petang Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun hujan lebat sekali dan banjir. Kita tetap bisa datang ke rumah Tuhan untuk berkebaktian. Mari buka bersama saya di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11. Saat kita akan merenungkan sebuah tema menyelesaikan perselisihan di dalam tubuh Kristus. Namun sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga. Bapak dari Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur kepada engkau. Bahwa engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk berkebaktian. Walaupun kondisi cuaca ekstrim yang ada di luar. Tapi kami tetap bersyukur engkau telah memberikan keselamatan kepada kami. Tiba di sini dan kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Tolong setiap kami ya Bapak. Sehingga saat kami belajar firmanmu. Kami sama-sama mengerti firmanmu. Dan kami diberikan tekad untuk melakukan firmanmu dan mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan kira-nya engkau juga menolong hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini. Sehingga bisa menyampaikan firmanmu dengan sederhana. Dan kami semua mendapat berkat dari firmanmu. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun alas dosa pelanggan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah belajar sejak awal bagaimana kota di Korintus adalah kota yang penuh dengan masalah. Dan masalah-masalah yang telah kita pelajari sebenarnya juga terjadi di zaman ini. Bahkan masalah yang saat ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana ada anggota gereja yang membawa perkara mereka, perselisihan mereka yang ada di dalam gereja, mereka bawa ke ranah hukum. Tapi kita harus perlu ketahui dulu sedikit konteks atau latar belakang dari hal ini. Gereja Korintus, kota Korintus pada khususnya adalah kota yang sangat sibuk. Tapi ada satu hal yang sangat menarik. Biasa terjadi di tengah-tengah daerah pasar di mana semua orang akan berkumpul di sana. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka akan membuat pengadilan di mana masalah-masalah orang akan dikemukakan secara umum sehingga nanti ada hakimnya, nanti ada seperti pengacaranya, nanti ada penuntutnya, tapi di ranah hukum. Jadi setiap orang akan melihatnya. Dan di situ adalah ajang kompetisi di mana setiap orang berfikir bahwa, oh saya lebih berhikmat dari yang ini. Saya bisa berdebat, berargumen untuk membela perkara satu dengan yang lain. Dan ini hal yang sangat umum sekali terjadi. Dan di situ, jadi pengadilan di sana menjadi ajang entertainment sejati. Kalau kita di sini mungkin ada sebagian suka sekali nonton debat. Apalagi misalnya debat capres, debat dan segala macam debat. Suka lihatnya. Orang ini berargumen ini. Orang ini berargumen seperti itu. Sama, situasinya sama. Kita bayangkan posisinya di tengah-tengah pusat kota dan banyak sekali orang mengajukan kasus. Entah perselisihan harta, perselisihan antara rumah tangga. Semuanya dibawa ke ranah publik sehingga setiap orang di sana bisa menonton dan menilai. Dan ini terjadi juga di gereja. Makanya Rasul Paulus begitu lihat ini dan mendengar hal ini. Kata pertama di pasal 6 adalah, Berani ya kamu. Kalau kata berani di bahasa Indonesia itu di tengah-tengah. Tapi dalam bahasa aslinya, kata berani ini yang pertama kali. Berani ya kamu ya. Membuat jika kamu berselisi ada masalah di gereja, kamu bawa ke ranah publik. Kamu kasih tau orang supaya kamu tau. Semua orang bisa melihat bahwa kamu ada masalah. Suami istri anggota gereja datang ke ranah publik kasih tau. Saya lagi bertengkar dengan suami saya. Saya lagi bertengkar dengan istri saya. Lalu mereka nanti akan berdebat. Siapa yang betul, siapa yang salah. Dan mereka menjadi tontonan. Dan itu memang umum terjadi. Tapi Rasul Paulus bilang, Hei kamu sudah bertobat. Kamu bukan seperti dulu lagi. Harusnya tidak seperti itu. Ada orang lagi bawa kasusnya. Misalnya ada perselisihan soal harta warisan. Mereka bawa ke ranah publik. Dan Rasul Paulus katakan, Beraninya kamu mencari keadilan pada orang yang tidak benar. Artinya orang yang tidak percaya. Bukan pada orang-orang kudus. Jadi ini sebuah teguran yang sangat keras dari Rasul Paulus katakan. Kamu berani melakukan ini. Makanya di pasal ini, Rasul Paulus membahas sebuah tema. Sebenarnya bagaimana harusnya orang Kristen. Ketika dia percaya Tuhan Yesus. Seperti di pasal ayat 11. Dikatakan, Telah dibersihkan, Disucikan, Dibenarkan, Bersikap ketika berselisi. Dan Rasul Paulus memberikan tiga hal. Yang kita akan pelajari sama-sama. Harusnya seperti apa? Misalnya di gereja ada perselisihan. Bahkan ke eksten lain, Lebih besar lagi perselisihan di rumah. Kenapa? Karena kita juga gereja. Setiap pribadi kita gereja. Apalagi, Bagaimana kita sesama anggota gereja. Sesama saudara seiman. Kalau lagi berselisi, Apa yang harus kita lakukan? Dan Rasul Paulus memberikan tiga hal. Pertama, Ayat 1, Sampai ayat yang ke 7. Disini dikatakan, Salah. Ayat 6 maaf ya. 1 sampai 6. Disini dijelaskan, Kita harus selesaikan sendiri. Ya, Selesaikan sendiri. Itu poin yang pertama. Dikatakan, Kenapa kita selesaikan sendiri? Pertama, Karena ada masalah yang mungkin jadi buruk. Kamu bayangkan, Kalau kamu mengungkapkan suatu hal yang sebenarnya memalukan. Kamu ungkap ke publik. Dan kamu biarkan publik yang memutuskan. Ini yang terjadi. Biar hakim yang tidak percaya yang memutuskan. Apa yang terjadi? Rasul Paulus bilang, Jangan. Itu hanya akan memperburuk masalah kamu. Masalah kamu akan buruk. Kenapa? Karena, Disini, Kamu mencari keadilan kepada orang yang tidak benar. Dan bukan orang-orang kudus. Kesederhananya gini. Rasul Paulus bilang, Di gereja ada para penatua. Ada para diaken. Kalau kamu punya masalah, Kamu ngomonglah sama hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu ada masalah, Kamu ngomonglah sama gembala kamu. Jangan ngomong karena publik. Nah, Kalau kita bilang, Gak relate sama saya. Gak mungkin saya bertengkar sama istri saya. Saya bawa ke pengadilan kan. Gak relate nih ayatnya. Salah. Justru paling relate zaman sekarang. Kenapa? Karena ada pengadilan yang lebih tinggi dari ini. Gak apa? Pengadilan netizen. Ketika kita upload masalah kita di publik. Biarkan semua orang tahu. Oh, suami saya selingkuh misalnya kan. Upload. Lalu netizen yang akan jadi hakim. Netizen sini, hakim ini, hakim ini. Dan mereka akan jadi detektif. Mereka masing-masing kasih tahu. Oh, begini, begini, begini. Dan itu yang terjadi. Makanya, Sederhananya, Aplikasi ini sangat sederhana. Ketika kita ada masalah. Kalau kita tidak mau kasih pemimpin gereja tahu. Untuk menyelesaikannya. Jangan kasih tahu publik untuk menyelesaikannya. Kita ngeluh di status kita. Ini. Saya punya masalah sama abang saya. Karena gini, gini, gini. Kita kasih tahu segala faktanya. Supaya apa? Supaya orang bisa menilai dan menghakimi kita. Dan bisa bela kita. Dan ini sebenarnya terjadi. Cuma kasusnya kita lebih modern. Setiap orang. Karena publik. Kasih tahu kasus kita. Makanya dibilang. Semua orang yang ada di sosial media. Banyak yang tidak percaya. Kalau kita mendengar beberapa kasus. Beberapa minggu atau beberapa bulan lalu. Ada dengar. Seorang pendeta. Yang katanya KDRT dengan istrinya. Ya kan? Dilaporan ke polisi. Setelah dilaporan ke polisi. Pendeta ini nuntut istrinya juga. Sampai di pengadilan. Mereka saling menuntut. Dan yang malu siapa? Orang Kristen. Gak peduli. Walaupun dia itu orang karismatik. Gereja karismatik. Di mata dunia. Tahunya. Itu orang Kristen tuh. Lihat tuh. Pendeta. Saling tuntut dengan istrinya. Makanya permasalahan kedua. Akan merusak reputasi orang percaya. Kesaksian kita rusak loh. Makanya kalau sedikit-sedikit ya. Kalau kita ada masalah dimanapun. Baik di rumah tangga. Di gereja. Jangan sedikit-sedikit upload. Kasih tahu orang. Keluar sana. Keluar sini. Jadi gosip. Sehingga orang yang diluar Kristen. Mendengar kesaksian ini. Dia bilang. Oh. Orang gereja seperti itu ya. Malah lebih parah. Kenapa? Karena. Kalau kita lihat di ayat 2. Atau tidak tahukah kamu. Bahwa orang-orang kudus. Akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia. Berada di dalam tangan kamu. Tidakkah kamu sanggup. Untuk mengurus perkara-kara. Yang tidak berarti. Tidak tahukah kamu. Bahwa kita. Akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi. Apalagi perkara-perkara biasa. Dalam hidup kita. Sehari-hari. Diingatkan. Kamu. Kamu cari keadilan. Kepada orang. Yang tidak percaya. Orang tidak percaya. Mereka menggunakan hikmat dunia. Segala. Hikmat dunia dipakai. Tapi tidak hikmat firman. Karena kalau kita misalnya. Kita mau counseling sama gembala. Yang akan dikasih apa? Firman. Bagaimana menyelesaikan masalahnya? Firman. Kalau kita. Kasih tahu orang. Wah. Saya mau kasih tahu ini. Satu A. Orang A. Orang B. Orang A kasih tahu. Oh. Psikolog ini bilang begini loh. Kamu harus begini. 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 Kita ikutin dia. Kita mengikuti cara. Hikmat dunia itu. Kita. Ngomong ini. Oh nanti dia bilang. Oh. Kalau agama sebelah sih. Bilangnya begini. 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 Kita pikirkan lagi. Dan jadi membuat kita. Seperti apa? Padahal kita. Punya Allah. Yang adalah. Hikmat itu sendiri. Ini. Dia bisa menyelesaikan semua masalah kita. Lalu. Kenapa. Kamu. Orang percaya. Cari. Bantuan. Untuk menyelesaikan masalah di luar sana. Dan ini yang terjadi loh. Makanya. Rasulullah. Berani ya. Kamu seperti itu. Kamu tahu gak. Bahwa. Kalian nih. Akan menghakimi dunia. Ini janji Tuhan. Kalau kita lihat di wahyu. Tuhan. Kasih tahu janji. Nanti. Kita. Orang-orang kudus. Akan bersama Yesus. Memerintah. Menghakimi. Bahkan dikatakan. Bukan hanya menghakimi dunia. Menghakimi malaikat. Lihat. Nah. Mungkin malaikat ini. Bukan malaikat yang. Tidak jatuh. Dalam dosa. Malaikat yang jatuh. Kedalam dosa. Jadi kita akan ikut menghakimi. Malaikat-malaikat yang menjadi. Iblis. Yang sudah jatuh. Dalam dosa. Kita akan hakimi mereka. Kita akan hukum mereka. Bersama Kristus. Dikatakan. Argumen sederhana. Lihat. Masalah. Yang kekal aja. Kamu nanti bisa menghakiminya loh. Apalagi masalah. Perkara sehari-hari. Kamu harus percayakan gereja. Untuk. Menolong kamu. Ketika ada permasalahan. Ada penyelesaiannya. Gimana? Minta gereja. Jangan minta tolong. Penghakiman netizen. Minta bantuan mereka. Supaya. Dihakimin. Karena kita tahu. Hakim yang sebenarnya adalah. Tuhan sendiri. Dia yang bisa melihat kita. Sedalam-dalamnya kita. Dan dia bisa membukakan jalan. Pelajaran pertama hari ini. Pertama. Kamu harus. Selesaikan sendiri. Di dalam gereja. Kalau permasalahannya. Sesama anggota gereja. Jangan sampai orang luar gereja. Tahu masalah itu. Kasih tahu yang lain. Apalagi di situasi ini. Sampai kasih tahu. Hakim dunia. Eh. Di gereja saya ada masalah. Tolong dong. Siapa yang betul. Pendeta ini atau pendeta ini. Hancur reputasinya. Orang percaya. Orang percaya. Ada seorang rabi. Rabi Yunan. Yahudi bilang. Ketika seseorang. Mempercayakan. Hakim dunia. Sama saja. Mengatakan. Ilah mereka. Dewa-dewa mereka. Itu lebih bijaksana loh. Daripada. Dewa yang. Kita punya. Sebenarnya gitu kan. Kalau kita. Ke dokter sini. Terus gak sembuh. Kita ke dokter yang lain. Sama. Argumennya sama. Kalau ada orang. Sampai bawa. Kasus ini. Ke pengadilan umum. Ngasih tahu. Apa yang dikasih tahu. Ke seluruh orang. Bahwa. Oh. Di gereja tuh gak bisa. Nelesaikan masalah. Artinya. Saya perlu orang lain. Oke perlu. Catatannya. Kalau misalnya. Ada kasus kriminal. Tentu saja. Kita harus. Taat kepada. Hukum. Di Indonesia. Ya. Selama itu. Bukan kasus kriminal. Permasalahan. Permasalahan. Yang ada. Sehari-hari. Ada baiknya. Percayakan. Kepada. Para penatua gereja. Percayakan. Kepada. Gembala. Gereja. Hamba-hamba Tuhan. Yang dipercaya. Makanya. Gereja pun. Harus. Memfasilitasinya. Supaya. Gereja. Pemimpin-pemimpin gereja. Harus punya mulut. Yang seperti lem. Ketika orang. Kasih tahu kita. Saya punya masalah ini. Udah. Antara kita. Dan dia saja yang tahu. Itu harus kita jaga juga. Dan. Sebagai. Anggota. Gereja. Gereja. Bukan hanya kita doakan. Tapi kita bisa minta bantuan. Orang yang lebih dewasa secara rohani. Kalau kita misalnya malu. Oh. Saya malu lah. Kasih tahu ini kepada Gembala. Kasih tahu seseorang yang. Kita tahu dia lebih dewasa secara rohani. Yang dimana ketika kita minta bantuan dia. Dia akan arahkan kepada firman. Kalau dia arahkan kepada yang lain. Jangan dengarkan. Ketika dia arahkan. Oh firman Tuhan seperti ini loh. Kalau kamu ada kasis seperti ini. Firman Tuhan seperti ini. Itu yang dimawakan Rasul Paulus. Bahkan. Ayat kelima dikatakan. Hal ini kukatakan untuk. Memalukan kamu. Tidakkah. Ada orang. Yang diantar kamu. Yang berhikmat. Yang mendapat mengurus perka-perka. Dari saudara-saudaranya. Rasul Paulus tahu. Sebelumnya kita sudah belajar ya. Mereka bilang. Mereka punya hikmat. Mereka punya hikmat. Mereka sangat berhikmat. Lalu kok kalian sangat berhikmat. Kenapa kalian. Yusuf menyerahkan perkara perselisihan kalian. Kepada publik. Kita. Orang percaya. Pelajarannya sederhana. Kita harus. Jaga diri kita. Setiap ada perselisihan. Permasalahan apapun. Baik di keluarga. Di dalam pertemanan kita. Sesama anggota gereja ya. Konteksnya anggota gereja. Jangan sampai. Itu menjadi bahan gosip. Kita. Ceritakan keluar. Ngomongkan orang lain. Kita minta pembenaran. Terhadap orang lain. Ini. Kasusnya sama. Apalagi kita. Kasih tahu. Si netizen yang super tahu kan. Sekarang kita. Post di Facebook lah. TikTok. Instagram. Apapun itu. Kita kasih tahu. Permasalahan kita. Mulailah. Update status di WA. Kasih kata-kata seperti ini. Orang yang mikir. Ini kenapa ada masalah kah? Mereka yang berpikir. Dan lihat. Oh. Orang Kristen seperti itu. Dan ini. Merusak nama Kristus. Kalau kita bukan orang Kristen. Enggak apa-apa. Yang malu kita. Tapi ketika kita bilang. Saya orang percaya. Yang akan malu adalah. Nama Kristus. Karena kita bilang. Saya pengikut Kristus. Jadi pelajaran pertama adalah. Selesaikanlah sendiri. Permasalahan itu. Pelajaran kedua. Sangkalah diri sendiri. Ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan. Adakah. Adakah. Adanya saja perkadiantan kamu. Yang seorang terhadap yang lain. Telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu. Kamu buat terhadap saudara-saudara kamu. Sederhananya adalah seperti ini. Rasul Paulus bilang. Kalau misalnya kalian berdebat. Dan kalian kalah. Dalam perdebatan permasalahan. Kenapa. Tidak praktekkan sangkal diri. Memang kita harus selalu menang gak. Kalau kita berselisih dengan orang. Harus kita menang. Kita harus menangkan ego kita. Gak peduli. Saya selalu benar. Itu adalah permasalahan. Walaupun permasalahan kecil ya. Permasalahan sekecil apapun. Kalau kita sedang berdebat. Bukan masalahnya. Ego kita. Saya mau paling benar. Kamu harus maaf dulu sama saya. Bukan saya maaf dulu sama saya. Kayaknya saya gak salah. Kenapa saya harus minta maaf. Kalau kita bilang seperti itu. Kita malu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya tanya. Tuhan Yesus waktu di pengadilan agama. Waktu di pengadilan. Romawi. Tuhan Yesus ada salah? Tidak ada salah. Lalu Tuhan Yesus apakah berdebat dengan mereka. Biar saya tidak salah. Silent. Seperti domba. Dibawa ke pembantaian. Kalau dia mikirkan egonya. Wah susah loh. Makanya dibilang sangkal diri. Ketika menghadapi permasalahan dengan siapapun juga. Ya konteksnya siapapun juga. Sesama anggota gereja. Sesama orang Kristen. Sangkal diri. Seperti. Seperti. Kristus. Sangkal diri kita. Ya. Oke. Saya memang gak salah. Tapi apa salahnya kita minta maaf dulu. Kita diam. Berhenti. Kadang-kadang. Karena ego kita. Tapi kita belajar disini. Apakah merupakan kekalahan buat kamu. Kalau misalnya ternyata. Permasalahan ini gak selesai. Dan kamu dinyatakan salah. Kalah gak kamu. Kalau lagi berselisih. Akhirnya ketahuan kamu yang salah. Kalah gak kamu. Atau bahkan kita gak salah. Kalah gak kamu. Sangkal diri. Ini akan mencegah banyak perselisian berlanjut. Lebih parah lagi. Kenapa? Karena kita di Alkitab katakan. Kita harus saling mengampuni. Dan dikatakan di Alkitab Roma. Jika itu. Jika itu adalah urusan kamu. Kemampuan kamu. Kamu dululah yang berdamai dengan orang. Inisiatif kamu. Ibrani 13 kata. Kamu kejar kedamaian. Kejar sampai dapat. Seperti layangan putus. Kejar sampai dapat. Mau ada rintangan apapun. Lihat antara anak. Kejar sampai dapat. Kalaupun kita harus berkorban. Kalaupun kita harus dibilang salah 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 salah. Ketika itu memang nama Tuhan dimuliakan. Kita sangkal diri kita. Bilang oke gak apa-apa. Saya minta maaf dulu. Walaupun kita tidak salah. Yang penting. Rekonsiliasinya selesai. Dan setelah itu baru kita bisa berdoa. Kita bisa minta hikmat Tuhan. Makanya kalau ada perdebatan pertikaian. Ada baiknya. Ada seorang yang lebih dewasa secara rohani. Yang bisa menelesaikannya. Menjadi penengah. Jangan cari yang kita favoritkan. Yang akan bela kita. Bukan. Cari orang yang menengah kita. Yang objektif sekali. Dia akan lihat berdasarkan firman Tuhan. Dan ketika di poinkan. Oh ya. Kamu salah. Dia salah disini. Kamu salah disini. Terima. Terima. Kenapa? Sangkal diri. Ini yang sulit ya. Ini mudah dikatakan tapi sulit loh. Kekalahan. Apakah kita kalah? Mau kalah? Mau selesai persisian kadang-kadang harus mengalah. Ini argumennya respos. Yang ketiga. Selidiki diri sendiri. Tadi. Selesaikan. Sendiri. Sangkal diri sendiri. Selidiki diri sendiri. Ayat 9-11. Rasul Paulus akhirnya kasih kontras. Hidup kamu sebelum orang percaya. Dan hidup kamu setelah menjadi orang percaya. Dan ini masih terjadi di Korintus. Di gereja Korintus saat itu. Dan ini 10 dosa ini bukan 10 dosa. Semua dosa yang disebutkan. Ini 10 dosa yang sangat menonjol di gereja Korintus. Yang setiap orang hampir melakukannya. Ada 10. Disini katakan orang cabul. Dari kata porno. Jadi orang yang melakukan hal-hal. Cabul itu ada orang-orang yang belum nikah. Ya. Pecabulan. Misalnya seks di luar nikah. Ini percabulan. Penyembah berhala. Ini nanti akan dibahas di berapa. Mungkin di pasal 8. Ada penyembahan berhala. Nanti dibahas. Lalu berzina. Kalau berzina itu yang sudah nikah. Yang sudah nikah berzina dengan orang lain. Ini dosa seks. Banci. Apa itu banci? Banci. Banci ini sebenarnya adalah pekerja seks komersialnya tapi cowok. Ini pekerja seks komersial cowok. Dan orang pemburit. Apa itu orang pemburit? Homoseksual. Orang-orang yang homo. Lalu pencuri dan kikir. Pencuri dan kikir. Ini tentang ketamakan uang. Pemabuk. Penfitnah dan penipu. Sengaja dikasih hal yang terakhir. Fitnah dan tipu. Itu dosa yang berhubungan dengan mulut. Dan ini sangat berhubungan dengan kasus ini. Maksudnya masalah ini. Kenapa? Kalau kamu bawa ke pengadilan umum. Para pengacara pembela. Akan berusaha bagaimanapun caranya. Untuk memenangkan kliennya. Bukankah begitu? Dan untuk memenangkannya. Mereka fitnah. Mereka nipu. Itu yang dilakukan. Menyelesaikan masalah dengan penipuan pemfitnah. Dan inilah respon. Dulu kamu begitu. Tapi sekarang lihat. Kamu. Kamu. Dikatakan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Artinya. Regenerasi hidup kamu menjadi hidup yang baru. Dan kamu telah dikuduskan. Dan tiap hari semakin serupa Kristus. Lalu kamu telah dibenarkan. Di hadapan Kristus kamu sudah benar. Jadi. Kenapa? Di dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Dan dalam roh Allah kita. Ini status yang baru. Yang harus kita ingat. Dan kita selidiki terus. Apakah kita. Ada di dalam list 10 dosa ini. Yang terus menerus. Kita. Takukan. Jangan-jangan. Kalau benar seperti itu. Sejak pertama kita bukan orang percaya. Ini argumennya. Kamu harusnya gak seperti itu. Kamu sudah baru. Ciptaan yang baru. Makanya ketika kamu berselisih. Kamu lihat. Saya adalah milik Kristus. Kamu adalah milik Kristus. Tuhan mengasihi saya. Tuhan juga mengasihi kamu. Jadi kalau kita ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Praktikan kasih Kristus. Karena kita anggota. Dan kita tubuh Kristus. Makanya nanti di pasal 12. Kita lihat bagaimana. Argumen bahwa kita semua punya karunia masing-masing. Dalam tubuh Kristus. Yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kita berbeda. Tidak ada yang sama. Kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi jika kekurangan dan kelebihan itu jadi masalah. Inilah yang harus diperbaiki. Reconciliation. Karena kita diciptakan sama Tuhan spesial. Masing-masing kita limited edition. Kita punya hal yang bagus dari kita. Ada yang buruk. Tapi Tuhan juga tahu. Bahwa karena kita saling melengkapi. Ya saling melengkapi. Jadi hal yang bagus dia. Mungkin akan bagus untuk kita. Hal yang buruk dia. Mungkin kita lah. Yang bisa perbaiki dia. Begitu sebaliknya. Makanya selidiki. Kamu siapa? Apakah kamu orang percaya? Ketika kamu percaya Tuhan Yesus. Kamu sudah berubah menjadi. Murid Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan. Makanya. Pikiran kita. Mempunyai pikiran Kristus. Dimana setiap permasalahan. Perselisihan yang kita hadapi. Kita ingat. Kita adalah saudara-saudari dalam Tuhan. Kita bukan lagi diri kita yang lama. Tapi yang baru. Ini ada tiga saran. Dari Rasul Paulus. Bagaimana. Kalau ada permasalahan. Penyelesaiannya gimana? Pertama. Selesaikan sendiri. Jangan. Keluarkan. Di luar. Terutama. Jaman sekarang. Jaman modern. Lebih mengerikan. Karena begitu. Kamu klik. Satu aja. Bisa banyak sekali. Yang dengar. Dan lihat. Apalagi sosial media kita. Kita punya banyak. Puluhan ribu orang. Misalnya. Ribu. Seribu. Seratus. Tiga orang aja. Yang tahu masalah kita. Di luar gereja. Itu sudah tidak menjadi kesaksian yang baik. Apalagi kita punya saudara yang tidak percaya. Misalnya. Ya. Kita punya saudara tidak percaya Tuhan Yesus. Dan kita upload sesuatu yang tidak baik. Dan mereka akan pikir. Bukannya kamu orang percaya. Orang Kristen begitu juga. Sama lah. Berarti sama saya. Dan kalau kita ada masalah. Selesaikan sendiri. Artinya gini. Carilah orang-orang kudus. Orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya. Ditekankan ya. Dewasa secara rohani. Jangan juga sembarangan. Oh ini saudara saya nih. Di gereja nih. Baik sekali mas saya. Tapi saraninnya juga dunia. Saraninnya yang lain. Cara-cara dunia yang disaranin. Juga percuma. Maka dikatakan. Orang-orang kudus. Yang secara dewasa rohani. Karena di zaman itu ada para penatua. Mereka akan kasih tahu. Ada gembala. Yang bisa konseling. Jika ada perselisihan. Apapun. Masalahnya. Selama kita tahu. Bahwa ini. Cara yang terbaik. Kita kasih tahu. Dan peran gereja adalah. Memfasilitasinya. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Harus. Punya. Punya karakter. Yang integritas. Berintegritas. Artinya. Apapun yang diceritakan. Anggota gereja. Tutup mulut. Bahkan kalau misalnya. Anggota gereja itu. Misalnya. Laki dengan laki. Dia ada masalah. Masalah laki. Tutup mulut. Mungkin istri pun gak perlu tahu. Kalau memang. Dia rahasiakan. Kecuali dia bilang. Tolong bantu doakan. Itu beda ya. Bantu doakan. Bantu doakan. Kita bisa share. Ke yang lain. Bantu doakan. Tapi kalau itu dibilang. Jangan kasih tahu. Siapa-siapa. Dan kita kasih tahu. Gak boleh seperti itu. Lalu. Cara kedua. Sangkal diri. Akhirnya. Kalau kita ada masalah. Kita. Selalu sangkal diri. Gak apa-apa. Saya yang ngalah. Gak apa-apa. Yang penting. Saya. Menyenangkan Tuhan. Bukan. Perlu senangkan diri sendiri. Karena ego kita yang paling susah. Lalu. Paling susah adalah ego kita. Tapi ketika kita lihat Tuhan Yesus. Dia tidak sedikit pun. Egois. Dia tetap. Akan. Walaupun dia disalahkan. Pada dia tidak salah. Dia menerimanya. Yang terakhir. Selidiki diri sendiri. Siapa kita sekarang. Apakah kita orang percaya. Ketika kita bilang kita orang percaya. Harusnya. Kita. Menyelesaikan perselisian. Sebagai orang percaya. Tidak. Seperti orang di luar. Yang. Mereka saling nipu. Saling. Fitnah. Satu dengan yang lain. Dan itu pelajaran hari ini. Kayaknya Tuhan menonton kita. Mari kita berdoa. Tuhan. Bapak kami yang baik. Bapak kami yang ada. Dalam kerajaan surga. Terima kasih. Untuk firman mu. Yang boleh sama-sama. Kami pelajari. Tolong kami. Kami. Penuh keterbatasan. Firman mu. Sangat. Indah. Dan. Sempurna. Kiannya bantu kami. Untuk menjalankannya. Sehingga. Kami bisa menjadi saksimu yang baik. Di luar. Sehingga orang lain. Yang melihat hidup kami. Sebagai orang Kristen. Yang sejati. Mereka bisa. Percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui perbuatan kami. Dan kesaksian kami. Kami serahkan. Waktu selanjutnya. Kedalam tangan mu. Yang mengampuni dosa dan pelanggan kami. Kami serahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita pakai berdiri. Kita akan memuji Tuhan. 179. 179. Setelah lagu ini. Mengundang kesediaan. Mbak Sidang. Pendeta Pita Yoksan. Untuk. Menutup kita dengan doa berkat. Gini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Tak berakhir. Tiada kuasa yang memisahkan ku. Yang menebusku korban diri. Kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus. Yang Yesus milikku. Bukan hanya saat ini. Lalu selamanya. Dulu aku sesap dalam dosa. Yesus datang bawa keselamatan. Tidak ada lagi takut dan malu. Tidak ada lagi takut dan malu. Kini ku miliknya. Kini ku milik Yesus. Dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini. Namun selamanya. Jantung senangku. Jantung senangku. Jantung senangku. Diselamatkannya. Jantung senangku. Jantung senangku. Menyertai saudara saudari. Dari sekarang. Sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk. Doa tedung. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi menyinarimu. Memberi kasih. Harunia. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Benar padanya. Memberkatimu. Meski karunia. Karunia. Namai sujata. Jantung senangku. Jantung senangku. Fatiha o2. Amin. Tempflicht hati.